Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Racing Star Sekarang saya sedang bersama teman lama saya, Mas Galih Dwi Kita ngobrol-ngobrol sama Mas Galih Mas Galih, gimana kabarnya? Banyak Kayaknya nggak pernah ada masalah nih Ya, enjoy aja Masalah, gue sih nggak ada masalah Mas Galih kenapa sih memilih jadi Joby? Sebenarnya bukan memilih ya, dulu kan karena hobi Terus jadi menghasilkan Nah, di saat menghasilkan di titik tertinggi itu mau tinggalin kan sayang Sayang, maksudnya mau ditinggalin Tapi pas waktu udah stabil, kadang menang, kadang kalah Mau ditinggalin kerja yang lain umurnya udah tua Wah, bisa aja Sekarang jalan banyak kok mas Sejak kapan mas hobi mulai menghasilkan itu mas? Sekarang 2020 ya, sekitar 9-10 tahun yang lalu Sedangkan Mas Galih mulai balapan sejak? Mengenal balap dari SMP kelas 2 Itu 2001 2001? Awalnya liaran Iya, liaran SMP itu Ini mengenal balap motor ya, Pak Jowel Mengenal balap udah dari kecil Orang sukanya Mini Cross Dari Mini Cross Terus jadi ke mesin Kenapa nggak milih Joby Cross? Suka ngerokok Wah, Joby juga Gampang lelah Hahaha Emang berarti drag nggak butuh stamina? Butuh juga sih Semuanya tetep Tetep ada Gimana ya Konsekuensi fisik tetep Nggak bisa konsentrasi Nggak fisik nggak apa itu nggak bisa Kalau menang juga menang kebetulan Bukan karena dia memang Iya Dipikirkan Mas Galih kan jadi Joby Drag Ada kebanggaan tersendirinya sih Mas? Jadi Joby itu Mas Bangganya apa Mas? Jadi Joby itu Mas? Hahaha Nggak ada juga sih Kalau bangga Nggak ya Karena sekarang kan Sudah cenderung menjadi pekerja Mungkin kalau bangga-bangga itu Kalau masih hobi Bisa menang Bisa apa gitu Kalau pekerjaan kayak gini Yang penting kita bisa menghasilkan gitu aja Kalau bangga Standar-standarnya sih Hahaha Hahaha Mas Profesi balap itu menjanjikan gak sih Mas? Tergantung Kalau menjanjikannya gimana ya Untuk Wah susah itu Mas Menjanjikan Ya maksudnya Menjanjikan dimana? Ya maksudnya Jadi Joby itu Sebagai pekerjaan yang bagus Atau enggak sih gitu Kalau menurut saya Kalau bagusnya ya Mungkin bisa digatakan Kalau yang resmi-resmi ya Iya Halal itu Pekerjaan yang bagus Kalau menurut saya Iya Aku juga sampai bingung Maksudnya Apakah sewah itu Sampai Arah kena sekarang Kalau nggak bangga jadi joki Jadi apa sih Mas? Hmm Banggan kan bangganya jadi joki semua Iya Iya maksudnya itu Joki-joki itu Gimana? Menghasilkan ya? Ya menghasilkan Menghasilkan Tapi Kalau untuk saudara Apa Anaknya temen yang masih kecil Apa-apa Kalau ketemu pasti kan Ini om kali Jangan jering balap Jangan jering balap Gak usah jadi pembalap Kenapa? Karena nilai spekulasinya Terlalu tinggi Bisa ya? Ya Jadi orang biasa-biasa aja lah Beras swasta Jual kaok Hahaha Enak kan bang? Masa depan cerah Hahaha 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 Joki juga Berarti joki Masa depannya nggak cerah Iya bukan Bukannya nggak cerah Setiap orang kan Sendiri-sendiri ya Bahasa Bahasa Amil Dia Kemampuan dia Tingkat keseriusan dia Kalau selama dia serius Tetap bisa Semuanya pun Bisa menjanjikan Kalau Cuman Kalau Cita-citanya jadi joki Tapi nggak ada seriusnya Tiba-tiba Tiba-tiba Mau menang gitu Nggak bisa Bisa Aku aja dari nol Dimulai dari gimana Kenal Diajak Sana kemari Nggak ada Belum bisa menghasilkan Yang penting bisa Balap tanpa bayar aja udah Terima kasih Tanpa modal Sendiri Mas Gali itu pernah Jatuh nggak sih? Pernah Ini kan luka semua Tetap-tap Patah nggak? Enggak Enggak? Enggak? Terus pernah jatuh Bukan jatuh Jatuh di motor Maksudnya Jatuh karirnya Atau kena masalah Atau kena apa gitu Saya pernah Habis best Tem Bebek Mata 200cc Pernah satu tahun Nggak ngeri mampu Oh yang di Indramayu itu Oh Itu Habis itu Satu tahun Nggak ngeri mampu Ya ada-ada Kadang Kalah Kadang Faktor Menurut saya Naik motor udah bener Udah bener Udah bener Bener Ternyata Itu salah Salah aja Mengakibatkan Kalah Kalau Menurut saya Balapan drag Itu kan Lawannya diri kita sendiri Iya Itu Sebelahnya Sebelahnya Bukan Itu temen Temen perjuangan Mencari Best time aja Kalau saya Makanya kalau Sama-sama orang Membalap drag Semapun Saya berusaha baik Itu bukan lawan saya Itu temen saya Mencari time Itu Makanya Kalau kalah-kalah Yang disalahkan Pasti dilingat sendiri Dintropeksi dulu lah Yang salah gimana 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 Itu Nah Mas Galih kan bilang itu Caranya salah Nah Jadi joki yang bener itu seperti apa Mas? Maksudnya joki yang bener itu joki naiknya apa? Semuanya Jadi joki yang baik itu harus seperti apa? Hahaha Ini Ini bukan kriteria joki yang baik Saran 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 joki yang baik Kalau saya Mendingan tanya kepada Yang Lebih berpengalaman Masalahnya kan Karakter Mesin Karakter motor Berbeda-beda Itu Tanya dulu Yang berpengalaman Gimana gimana Tapi Setiap joki pasti ada kas 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 tersendiri Itu kan Bawaan orang Kalau itu gak bisa ditiru Misal Gaya setat pun Setiap orang Hampir berbeda Walaupun dengan time yang sama Dia memilih itu Ya Kalau bisa misalkan Menutupi kekurangannya Iya Misal ada Di pas Loper pesenaleng Filmnya kurang tajem Di acaranya Menutupinya Gimana Apa dibaikin Di statnya Apa gimana Seperti itu Sama Kunci Nomor satu Mengalahkan Emosinya Diri sendiri Itu yang paling susah Hahaha Mas Pak itu mulai dikontrak Tahun berapa mas? Di kontrak Di kontrak Kalau di kontrak Saya ikutnya Kawahra ini Berarti gak pernah ganti ting Sekitar Lima tahunan ini Sebelumnya Gak di kontrak Tapi Ya balap Misal sama pesuduk Sama pesuduk Teruk Ya ikatan Kayak gimana ya mas? Kayak Teman Tapi udah Sedaran Kalau ada tawaran kontrak pun Saya tetap tanya Sama yang ngajak saya itu Ada tawaran kontrak ini Dari sini Enaknya Gimana Terus Kira-kira ini Diambil apa Enggak gitu Boleh tambah mas nilainya berapa mas Dari dulu sampai sekarang Sedikit 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 Gimana ya Bonus saja Bonus saja Kadang Malah gak terpikirkan Yang mungkin Masih Masalahnya Balapan sudah menerah daging Jadi Susah Kan Balapan kan Sering naik turun Gimana caranya Menjaga Biar Selalu di atas Gimana Menjaga selalu di atas Susah sih Yang penting Gimana ya Tetap serius Kalau ada kesalahan Ya kita Intropesi Sadar bahwa itu Kita salah Misalnya joki naiknya Jam sat apa-apa Itu kan kesalahan joki Ya itu Sadar disitu Karena Kalau terlalu ego Saling menyalahkan Yang lain Misalnya Misalnya benarnya Yang salah jokinya Ngomong motornya Enggak kencang Itu Kadang malah gak dipakai sama Pernah ada masalah Ya mas sama tim Atau enggak Apa timnya pernah Ada masalah Masalah Maksudnya masalah Gimana masalah Ya entah salah paham Entah apa Oh itu sering 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 Maksudnya sering itu Kayak Semua joki mungkin kan Punya karakter Mesin yang Diinginkan dia ya Sedangkan Di satu tim Ada beberapa joki Iya Sama Kan pasti Komplinkah Ke mekanik Motor yang Ini motor kencang Itu yang gini Pengen rasanya begini Sering Kalau itu Slek gitu Berarti minta bikinin Motor sendiri-sendiri aja mas Iya Enggak Kadang Kita nyeting Ada keluhan gitu Ntar disangkanya Disana Wah Membalap tua Susah Bahwa Gitu Nah Sekarang sibuk apa aja mas Selain dari balapan Ada kesibukan lainnya Bikannya Beda Hiburan itu Di masa pandemi Iya Atau bengkel kah Atau apakah Ya ada nih Ya ada paling kalau di rumah ya Ada temen-temen yang Restorasi Oh berarti Sekarang buka bengkel mas Ya enggak buka sih mas Kalau dimuntain tolong temen Atau Kayak Restorasi Bissel yang tempat Mesti bos itu itu Ya Kenapa gak diseriusin aja itu mas Pengkelnya Kan balap kan jarang Ya seriusin Pengennya diseriusin lah Tapi susahnya kalau ditinggal Ke luar kota Kalau Ke luar kota Orangnya yang Asmek Asmek Yang Gimana ya Benerin motor itu kan kadang Nungguin gak mau Pengen langsung Iya Mas Gali Mas Gali Udah pernah Dapat apa aja sih Selama ini balapan itu udah 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 punya investasi apa Minta Udah punya rumahkah Udah punya Kontrakan Belum Mas rumah itu punya Orang tua Mas yang ikut orang tua Iya Mas Gali udah punya istri belum sih Udah Sudah Anaknya Belum Harus digas lagi Mas Iya Coba kayak Gaya jumping Superman Yang Yang Langsung Isi kemana Gaya apa ini Tembak mas Tembak dalem Mas Gali Sukanya di atas Atau Aduuuu Enggak 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 Maksudnya suka Karakter motor yang Kenceng di atas Atau Kuat dari bawah Kalau Kalau saya cenderung Enggak 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 Gimana ya Enggak pengen karakter motor yang Gimana gimana itu Enggak Yang penting temenya bagus Dinaikin nyaman Maksudnya nyaman itu Diganti Ganti-ganti joki pun Tengat Itu Menurut saya Kalau Itu motor yang Genceng itu Yang seperti itu Dan joki pun Harusnya menyesuaikan motor Iya Banyak hari sekarang kan Banyak pembutan lah Iya Kalau Mulai sekarang Anak-anak kecil Udah pinter-pinter Itu kan Karena bisa menyusukan motor Kalau dulu kan Enggak Nah Dulu kan Mas Bedanya balapan dulu Dan sekarang apa Mas Kalau saingannya kan Enggak seketat Sekarang Misalnya Apa 8 detik koma nol ya Kalau dulu 8 detik koma nol Terus 8 detik koma satu Nomor duanya Kalau sekarang Enggak Tata-tata Iya 20 orang 8 detik koma nol Semua Per Seper seribu Yang membedakan Satu sampai dua Saya mau tanya Iya gantian boleh Boleh Mau belajar nyablone Boleh Nyablone itu Pasah belajar mas Sama pilih-pilih kain Apalagi sekarang Alatnya sudah Luar biasa ya Kalau zaman dulu Karena aku Cuman pakai frame Ammonium Sekarang udah Kemajuan sablon itu Kalau aku bilang itu Sekarang bukan tukang sablon Jadi Pejabat sablon Luar biasa Atau apa Jadi tukang itu kan Untuk profesi yang Apa ya Nilainya rendah Nilainya rendah Sedangkan sablon itu Luar biasa Gitu mas Makanya Kalau mau belajar sablon Boleh Iya Iya Kalau bisa Pengen kan lama-lama Pengennya jadi Boss balap Bukan jadi Pembalaktor Hahaha Ujungnya pasti Gitu Kalau orang hobi Sudah mendarat daging Kalau ngomongin Soal regulasi Regulasi balap Sekarang itu Menurut Mas Geri gimana? Soal bubutnya Kelasnya Aturan-aturannya Kalau saya Ada yang kenceng Enggak Yang penting Ada Minimal berat Badan Kalau bisa Agak berat aja Karena saya kan agak kemur Hahaha Beratnya berapa Mas sekarang? 48 48 Kalau sekarang paling 49 Tapi kalau misal Naik Jupiter itu Masih nambah nggak? Lebih 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 Beratnya 48 Kalau naik Jupiter itu Sekitar sama motornya 120 Padahal Maksudnya 110 Oh 110 Kalau yang di I.O. sebelah I.O. sebelah lagi Kadang-kadang ada yang 107 105 Oh Yang berat yang itu Padahal udah kurus ya Mau dikurusin apa lagi? Iya Ini yang dikurus dompennya Hahaha Mas Yali pengennya Balapan itu ke depan Seperti apa sih? Bagus ya Bagus ya Bagus ya Yang penting konsekuen Kalau I.O.I.O. itu Yang bagus kan Sebelum awal tahun Ya dirapatkan dulu Dia butuh peserta Kita juga butuh ketegasan Iya Peraturan yang jelas Gitu makanya Dan ya dibahas dulu Regulasi yang jelas Ini sama-sama Membutuhkan Kelas yang disukai Mas Yali Apa sih? Suka semua Suka semua Suka semua Kalau menang Hahaha Menang ya Wah Kalau kalah pusing Bahwa hanya lemas Gak suka semua Kalau kalah gak dapet bayaran Ya kalah gak dapet bayaran Selain Uang sabu Untuk Mas Yali ini Sekali balap Kalau gak menang Dapet uang berapa? Gak 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 mesti Gak mesti Gak mesti Gak mesti Rezeki gak tahu Yang penting Kalau berangkat ya ikhlas Masalahnya kadang Kalau dihitung leser Hahaha Kalau misal minimal Wah waktu aku berapa Itu pasti malah meleser Iya Mendingan itu Ikhlas malah kadang Dapatnya lebih banyak Nah Mas Yali kan Udah senior banget nih Jadi jawab Ada sarannya buat jogi-jogi pemula gitu mas Sarannya yang Yang apa ya Yang menjurus lah Jangan cuma semangat Yang lainnya Ini menurut saya sendiri aja Yang penting jangan bosan Kalau pemula tetap Tetap belajar terus ya Masalahnya itu Saya gak tau waktunya kapan Itu pasti ada Saya dulu pun begitu Orang-orang terkenal itu M Saiman Mas Eko Mas Eko Kodok M Cabik Mas Acong Dulu Mas Yudha masih balap Itu pembalapnya siapa ya Mas Yudha Ini seangkatan sama Mas Petro Saya masih nonton Nonton Nelihat mereka itu orang-orang Kalau setat Baringan pun jatat Kenapa takut padu kan gak ada hubungannya Iya Tapi kan ada masanya Ada masanya Kelihatan Kalau kita yang dikenal orang Jangan Jangan bosan Itu cuma Beban apa sih Mas Sebagai seorang Jokritus Beban Beban tanggung jawab Bersama Bersama Kalau Sudah Nyangkut Kontrak Tetap Baru Ada tanggung jawab Gak bisa kita Balapan Seenaknya Menang Rah Keseharian Mas Gali Sekarang ngapain Fisik Itu gak Tidak Fisik Sebenarnya Tetap Di mana Mau konsentrasi Kalau gak Fisik Oke Harapan Mas Gali Buat drag ini Kedepannya Pengen seperti apa Mas Pengennya Semoga Tambah ramai Kayak Rotris ya Banyak sponsor Yang masuk Banyak sponsor Kalau drag kan Baru Banyak Ini Mungkin gini Mas Bisa gak sih Motor drag Tapi ada Ada bodinya Ada apa Jadi biar sponsor Itu Kena gitu Kalau Rotris Ada bodinya Ternyata Budi Sponsor Ternyata Kalau dimotor Kan mau nempel Dimana Tapi kalau masalah Bodi Itu hubungannya Sama regulasi Berat Kalau Budi Kan gak ada Beratnya Bisa Kasih Sayap Atau Kasih Ekor Oh Cuman gitu Dua Depannya Kasih Kepala 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 Mungkin juga Bisa Tapi belum Terpikirkan Coba Sponsor Masuk Dulu Berarti Ini Dibikinkan Yang pertama Sponsor Terus Apa lagi Masyarakannya Berarti Yang tambah Event sering Kontrak naik Kalau kontrak naik Pasti Pengen Kalau sponsornya Sponsornya Masuk banyak Pasti Nilai kontrak naik Itu Kan Searah Perbandingan Searah sama Itu Kalau Kalau Adia Ya Wajib Wajib Jepang Pak Jepang Pak Jepang Jepang Pak Yang bikin Aneh Itu Daftaran Trap Termasuk Mahal Tapi Hadian Dan Satu lagi Mas Menurutku Piala Mas Menurutkati Dari Dari dulu Terus Aku sampai Bosan Mas Kumpulin Piala Seperti Itu Semua 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 Mungkin Baya produksi Yang mau Kan bisa Aja Bikin model lain Kayak Gampang 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 Mika Apa Apa Itu Piring Ada Yang Dulu Ya Macam Macam Pangkuk Ada Pangkuk Mas Oke Terakhir Nih Buat Mas Gali Menurut Mas Gali Resting Start Itu Seperti Apa Kan Mas Gali Tau Tau Saya Dari Nol Resting Start Dari Mana Ini Maksudnya Dari Nilai Apa Kualitas Semuanya Semuanya Ini Bukan Karena Saya Temannya Bos Ridho Dari Dulu Tapi Saya Dari Awal Bos Ridho Bikin Resting Start Ada Kaos Kaos Itu Nggak Ada Yang Berubah Kayak Sablon Sablon Misalnya Ada Yang Pecah Pecah Itu Nggak Yang Pecah Sama Kualitas Kain Kadang Ada Yang Mengeci Susut Sama Yang Lebar Lebar Itu Nggak Itu Sampai Sekarang Pun Masih Ada Itu Kauas Warna Merah Sama Yang Yang Pukes Hitam Panjang Abu Abu Masih inget Tulisannya Apa Lupa Kalau tulisannya Lupa Yang disini Tulisannya Berkualitas Sarannya Mas Buat Rasingser Mas Sarannya Yang penting Jaga Kualitas Kalau Kualitas Terlebih Jaga Kayaknya Nggak Mungkin Mau Sepi Mau Perkurang Ini Kan Semakin Besar Intres Kita Nggak 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 Lagi Sekarang Udah Gabung Sama Tim Mas Gali Semakin Sukses Untuk Keduanya Oke Sekian Ngobrol Saya Bareng Mas Sekali Dan Mudah Kawahara Semakin Maju Rasingser Semakin Maju Bareng Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh